POSISI MENENTUKAN PRETASI Bos, bos, pernah dengar istilah posisi menentukan prestasi enggak? Posisi juga menentukan tuh dalam sebuah usaha, bos. Karena salah satu faktor yang dapat meningkatkan penjualan, ya lokasi yang ramai dan strategis. Bos, lokasi benar-benar menentukan prestasi. Apapun bisnis kalian, sebaik apapun produk kalian, dan kalau salah lokasi, akan beres semuanya. Bisa-bisa, investasinya bisa hilang. Dan sampai salah menentukan lokasi. Ayo kita belajar nih dari tukang cilok, gimana dia menentukan lokasi tempatnya yang dia berjualan. Assalamualaikum. Mas, ciloknya satu porsi ya? Boleh. Mas, tapi sebelum dibikinin, kita ngobrol-ngobrol dulu boleh kan? Ya. Nah, saya mau nanya nih, kenapa buka di sini nih tempatnya? Ya, saya mas sekedar jualan aja, ada lapak kosong diisi gitu. Tapi gimana nih di sini? Rame nggak di lokasi ini? Ya, lumayan gitu lah. Tapi, kalau boleh nanya, ada nggak? Biar menentukan lokasi yang pas buat dagang, biar maju gitu. Nah, iya benar. Lokasi itu penting banget, karena kalau salah lokasi, bisa-bisa nanti dagangannya nggak laris ya. Iya. Kalau di sini kan, memang jualannya targetnya orang-orang yang mau datang ke tempat keramaian. Ini udah benar nih, cari lokasi yang ada keramaiannya. Mungkin dekat minimarket yang rame, atau dekat pasar, di jalanan yang trafficnya penuh, cari posisinya di situ. Yang kedua, ini produknya, produkkan orang yang mau makan itu pada saat mau kerja atau mau pulang kerja. Kalau misalnya ini makanan yang dijual pada saat orang mau pulang kerja, posisinya harus sebelah kiri, menuju orang pulang kerja. Tapi kalau misalnya jualan dagang gorengan gitu misalnya, dagangan gorengan biasanya kan orang beli itu untuk pada saat berangkat kerja tuh. Banyak tukang gorengan-gorengan itu, mereka sebelum pintu masuk tol, sebelah kanan posisinya. Jadi orang sebelum masuk tol, dia berhenti dulu. Orang beli gorengan, kemudian berangkat kerja. Yang ketiga, harus kelihatan tempatnya. Jadi kalau kayak gini, aman nih. Kan di sini nggak ada pohon-pohon yang menutupi. Kalau ada pohon yang menutupi, tertutupi sama bangunan dan lain-lainnya, visibilitinya nggak kelihatan, itu juga akan mempengaruhi. Yang keempat, kita lihat nih kompetiternya. Banyak nggak kiri-kanannya? Kalau andaikan ada kompetiternya yang sama, yang sejenis, harus diperhatikan. Jangan sampai harganya kita lebih mahal dari mereka. Jadi harganya masih bisa mengikuti, terus kemudian pelayanannya harus dikasih yang baik. Cek kompetiternya sekitar. Jadi itu aja poinnya. Kemudian nanti kalau produknya enak, orang coba, terus kemudian dia suka, dia akan datang lagi. Dia akan rame. Oh gitu, Mister. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Btw aja dibeli nggak ini? Jadi dong. Ayo bikinnya udah lapar nih, saya nih. Oh siap. Buatnya mil, mil. Waduh, itu yang gede-gede ya. Iya, siap. Bersambung. 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 Terima kasih.